Hai cofrens, pada soal kali ini kita akan mencari yaitu K atau K ini berarti keliling ya Kelilingnya pada suatu lingkaran ya, kita punya itu biasa disebut dengan atau disingkat dengan K seperti ini Selanjutnya, kakak punya yaitu adalah Knya kan sama dengan kita cari Menggunakan rumus keliling atau K itu sama dengan P dikalikan diameter Kita punya yaitu adalah diameter pada suatu lingkaran itu apa? K, kakak punya jika diketahui kita punya ada suatu titik pada lengkungan lingkaran Dan juga ada titik lainnya pada lengkungan lingkaran kita tarik yaitu garis yang melewati kita punya Di situ adalah dua titik tersebut dan garis itu melewati titik pusat Jadi titik tersebut kita tarik garis keduanya lalu melewati titik pusat dari suatu lingkaran Itu dinamakan dengan diameter atau biasa disingkat dengan D Seperti itu ya, pada soal diketahui diameternya itu adalah 20 cm Kakak punya disini diameter 20 cm Mari kita masukkan ke dalam rumus Nilai P itu bisa bernilai 2 Kita punya yaitu 22 per 7 atau P nya sama dengan 3,14 Kita bisa menggunakan 22 per 7 untuk P nya jika diameternya itu habis dibagi oleh 7 Sedangkan untuk kita punya yaitu adalah P nya 3,14 jika kakak punya yaitu diameternya tidak habis dibagi oleh 7 20 itu tidak habis dibagi oleh 7 ya Jadi kita punya 3,14 dikalikan dengan 20 Kita kalikan menggunakan per kali bersusun 3,14 dikalikan 20 4 kalikan 0,0 1 kalikan 0,0 3 kalikan 0,0 4 kalikan 2,8 Ini kita punya 2, ini 6 Jumlah akar ini 0,8,2,6 Kakak punya 3,14 Meliki 2 angka belakang koma 20 meliki 0 angka belakang koma Jadi hasilnya itu akan sama dengan Banyaknya angka belakang koma sama dengan 2 tambahan 0 Kita punya aja adalah 2 angka belakang koma Sama dengan 62,80 cm Atau disini kalau ada angka 0 pada paling belakang, di belakang koma Itu bisa kita abaikan ya Atau ini bisa kita tuliskan sebagai 62,8 cm Jadi kelilingnya diketahui sama dengan 62,8 cm Sudah ketemu ya ko friends jawabannya Maka dari itu kalau kita mengejarkan dengan bersungguh-sungguh seperti ini Pasti jawabannya dapat ditemukan dengan baik dan juga benar Maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar Dan tetap semangat belajar ko friends